Ini dia teman-teman, pembangunan fondasi tribun kedua Stadion Onosobo sedang dimulai. Jumpa lagi ya teman-teman, hari ini hari Rabu tanggal 10 Oktober 2024, sekarang saya sedang berada di tempat di mana calon Stadion Onosobo akan dibangun. Dan tereng, ini dia teman-teman, jadi sekarang saya ada di depan tribun utama Stadion Onosobo yang kondisinya sekarang udah ada kemajuan nih. Ini reng-rengnya teman-teman, reng, besi-besi ini ya, sudah komplit tinggal menunggu untuk pemasangan atap. Nah, nggak cuma dari tribun utama, ada juga pemasang-pemasang. Ini dia teman-teman, alat berat yang sedang melakukan tugasnya, iya ya melakukan tugasnya, yaitu ini, urugan sirtu yang nantinya akan digunakan untuk menguruk sisi sebelah selatan yang beberapa waktu lalu sudah dikeruk. Dan juga, nanti saya spil nih, di sisi sebelah timur yang sekarang, waduh, sedang dilakukan pengejaan untuk membuat tribun. Eh, bener nggak ya? Ini akan dijadikan tribun dan akan dimulai saat ini. Biar lebih jelas, jangan kemana-mana, ikutin terus videonya. Cus! Nah, ini dia teman-teman. Jadi, di tribun utama sudah dilakukan penembokan pada sisi sebelah belakang ya, teman-teman. Jadi, sebelah belakang sana dilakukan penembokan dan juga nantinya akan di sisi, eh, penembokan akan dilakukan di sisi sebelah sini, selatan dan juga sisi sebelah utara. Dan sekarang masih terlihat beberapa pekerja sedang melakukan tugasnya, yaitu sedang melakukan penembokan di tribun utama, Stadion Monosobo. Nah, nggak cuma ini ya, teman-teman. Jadi, nanti saya akan tampilkan view dari drone. Seperti apa proses penembokannya, teman-teman. Bukan sedang berlangsung, tuh. Bukan sedang berlangsung, tuh. Nah, ini view dari sisi tengah, teman-teman. Ini di tawa mantep, nih, udah semakin kelihatannya. Kalau di video pada minggu kemarin, itu kan belum ditembok, tuh, pada sisi sebelah selatan. Dan sekarang sudah dilakukan penembokan. Sedang, teman-teman. Yang jadi tambah mantep, nih. Tambah kelihatan bentuk utama dari tribun VVIP Stadion Monosobo. Nah, setelah tadi, teman-teman, lihat view dari drone tentang penkejaan tembok, ya, teman-teman. Pada sisi belakang tribun utama. Dan sisi belakang, terutama sisi atas, tuh. Sedang di tembok, kita beralih ke sisi timur lapangan. Sedang ada kegiatan apa? Wah, kegiatan. Yuk, kita sama-sama cus kesan. Cus. Nah, ini dia, teman-teman. Saya sekarang ada di sisi timur sebelah lapangannya. Itu kan tribun utama, tuh. Dan ini sebelah timur. Dan info aja, ini adalah yang panjang yang sudah dilakukan pemasangan pada beberapa minggu kemarin. Dan di sisi sebelah dalamnya, adakah sedang dilakukan proses fondasi, teman-teman, ya. Sebelumnya kan dikeruk dulu, ditaruh urugan sirtu, diratakan baru, apa namanya, dipondasi. Yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan tribun kedua setelah tribun utama. Nah, biar lebih jelas, saya akan merapat ke sana nih, teman-teman. Biar teman-teman ada gambaran seperti apa proses pengerjaannya. Yuk, cus. Terima kasih telah menonton! Nah, jadi ini adalah batu yang nantinya akan digunakan untuk fondasi di sisi sebelah timur lapangannya. Ini sedang dipindahkan dengan alat benar. Terima kasih telah menonton! Cuma laki! Nah, ini teman-teman. Saya sekarang ada di sisi pojok ya, teman-teman. Pojok Selatan dan juga Atara. Tepatnya Pojok Tenggara. Jadi, ini yang sudah dilakukan pengurugan dengan urugan sirtu. Dan sisi sebelah sana sedang dilakukan pemondasian nih, teman-teman. Nah, saya penasaran. Di sana ada alat berat. Slender! Lagi enggak ada pekerjanya sih. Nah, ini ya teman-teman. Jadi, setelah dikeruk, dia diratakan dulu dan akan dilakukan proses pengurugan dengan urugan sirtu. Yang tadi di awal video sedang dipindahkan dengan alat berat dan nantinya akan dijatuhkan di sini. Jadi, setelah ini diratakan dengan alat berat ini. Nah, contohnya ini nih. Seperti ini. Bentar. Nah, ini yang sudah dilakukan proses perataan, teman-teman. Yang nantinya akan dilakukan proses pembesihan dan juga fondasi, teman-teman. Seperti yang sedang dikerjakan pada ujung sisi timur sebelah. Sisi timur sebelah. Aduh, bingung banget. Sisi sebelah timur lapangan, teman-teman. Ada, ada, ada. Nah, jadi full ya, teman-teman. Pada sisi sebelah selatan dan juga sisi sebelah utara. Saya jadi makin mantap proses pembuatan tribun kedua setelah tribun utama atau tribun VVIP segera akan dilakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, itu dia ya, teman-teman. Update pada hari ini. Hari Rabu tanggal 10 Oktober 2024 tentang pembangunan Stadion Monosobo. Teletabes yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!